ya tapi dengan melayani Ki Jarot saya nggak mau Bang tolong dong Bang saya udah nggak mau lagi ngelayanin Ki Jarot tunggu dulu, tunggu dulu, papa, papa, papa eh eh, memang betul ini kewajibannya istri mengikuti suami ya betul, udah lah eh, tunggu dulu, kalau kau bermasalah di tempat umum, berusaha dengan publik saya udah capek ngelayanin Mas Jarot, saya udah nggak kuat, Bang sampai Jarot, siap hari? sampai Jarot saya suruh melayani harus-harus aja, kayak mana harus-harus aja tidak ada, eh eh eh, tunggu, tunggu ini bertiga, mau apa kemarin, mau tarik-tarik perempuan ini tidak ada, tidak ada, tunggu, tunggu berarti kamu rusak dengan aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalnya annual daya sellout sahabat, masukkan mercon dan sahabat mercon dimanapun berada kita kembali lagi alhamdulillah dengan posisi keadaan sehat walafiat dengan seperti biasa sahabat kita akan berantas oknum-oknum yang mempunyai ilmu-ilmu ngemprut ilmu-ilmu nyosor ilmu-ilmu ngobet ilmu-ilmu ngenyot jadi disini itu mbah jarot ataupun dukunnya para preman ataupun dukunnya para mafia-mafia akan kita tumbas melihat kamar men kita habiskan nah tapi disini betul tapi sahabat dimanapun berada ingat baik-baik jangan seperti oknum-oknum mereka di jalurnya saja dan disini kepada sahabat semua selalu berhati-hati dimanapun berada jangan sampai sahabat juga jadi korban tipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kalau ada oknum yang mengaku mengatasnamakan kimercan jangan dipercaya karena kupastikan itu adalah penipu disini kepada sahabat dimanapun berada kalaupun ingin memasang produk kimercan madu untuk penyembuhan segala penyakit insyaallah silahkan sahabat buka sopi ketika di pencerian sopi tinggal tulis saja kimercan al-hikmah dari kulit kijang sapu tangan asma madu ruqiyah daun bidara daun kelor berpakao suherba jamun sakti dan air karoma sunan bonang insyaallah bisa menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis dan disini pun kepada sahabat semua diselain sisi sahabat memesan produk kimercan akan dikasih kupon undian berhadiah di bawah 1 juta sahabat mendapatkan kupon undian handphone di atas 1 juta sahabat mendapatkan kupon undian motor dan di atas 2 juta sahabat mendapatkan kupon undian umroh insyaallah mudah-mudahan ini rezeki sahabat semua dan disini disclaimer kepada sahabat semua dan motornya pun second tidak baru dan disini pun disclaimer juga pengocokan handphone setiap sebulan sekali pengocokan motor itu undian motor itu nanti kita nunggu estimasi terkumpulnya dan sama pula dengan tiket umroh ini menunggu estimasi kumpulnya undian yang sudah ada beberapa jadi tidak langsung dikocok oke sekarang beberapa sudah ada tinggal kita tunggu yang lainnya baik sahabat dimanapun berada bah jarot ini luar biasa betul sekali itu bang ring kita bersama bang re dan kimercan akan habisi mereka semua karena banyak perempuan-perempuan ini yang keluar anak setiap minggu wah prank sekali itu dia keluar anak setiap minggu waduh anak berdul anak minggu wah orang tanya keluar tadi nabikkan karena dia ritual oh dia ritual ritual sama mbak jarot waduh makanya perempuan-perempuan para pur hati-hati nih jangan sampai para pur jadi korban mbak jarot wah bisa celaka karena mbak jarot bagi ngempurutnya ya waduh kenapa kameramen itu bang kering ha itu di belakang kayak mana mana apa itu bang kering oh ini di mojok apa peran tapi itu bang kering kemana men wah ini lagi mojok kayaknya kemana men lagi mojok kan mbak kering hah tapi kok bayang lagi marah-marah gitu mungkin kenapa di hutan-hutan kenapa tidak di hotel ya ya makanya itu mbak kering apa kita sempriin aja mbak kering kita sempriin aja mbak kering kita sempriin aja mbak kering mbak kering daripada miskin terus gak ada kenapa ini gimana gak mau saya harus melayani kenapa ini pak kok ini ribut-ribut ini kenapa enggak ini istri saya oh istrinya kenapa di hutan bang iya ini kan saya mau ritual ke mbak jarot hah ya bisa karena hidup kami ini susah susah terus ya kita ritual ke mbak jarot supaya kaya tapi saya gak mau mas ini gak mau saya harus melayani Kijarot eh tunggu 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 mbak gak mau kenapa sih tunggu gak mau mas udah lah jangan ganggu saya harus melayani Kijarot gak mau lah kamu kan istri saya harus mau dong ya tapi dengan melayani Kijarot saya gak mau bang tolong dong bang saya udah gak mau lagi ngelayani Kijarot pak ini kan ini kan suami mau penggodek tapi kan kamu harusnya nurut sama suami betul bicara Kijarot itu udah salah bang saya gak mau kalau tidak ini istrinya masa mau dituarkan sama laki-laki lain kan kaya mana rupanya ya kan tapi kan kita ini hidupnya semiskin usnya kita ingin kaya menurut orang-orang kalau udah ketemu Bajarot bisa kaya betul eh tunggu dulu tunggu dulu papa jangan itu campur jangan itu campur ini seorang kenapa mesti campur ini keluarga kami memang betul ini kewajibannya istri mengikuti suami ya betul memang ini ini urusan keluar kami kalau misalkan bapaknya ini tidak mau diikuti campuri selesaikan dirumah jangan di tempat umum kalau kau bermasalah tempat umum berusaha dengan publik termasuk aku punya disini orang cuma berdua tiba-tiba kalian datang kemari cuma berdua tiba-tiba ini tempatnya Mbak Jarod iya betul memang Mbak Jarod tunggu dulu aku mau tanya sama isinya mbak on up ini mau ditualkan Iya saya harus mau jadi tumbal sama Mbak Jarod iya kalau kita miskin emang situ bisa membuat kita kaya yang membuat kita kaya tuh Mbak Jarod masalahnya Astagfirullah Udah capek ngelayanin Mbak Jarod saya udah enggak kuat Bang istri barba sering bangsa saya buat layanin Mbak Jarod itu tinggal tinggal beberapa kali lagi cuman enggak enggak lama beberapa kali aja kan kita bisa beli mobil rumah mewah kenapa harus sayang jadi Tuhan ya Bang kamu kan istri aku kenapa mesti kamu enggak mau selama ini kan kita hidup susah gimana di mata tetangga kamu harus mau harus mau coba enggak mau enggak mau enggak mau bagaimana tuh Pak Bapak kalau bisa kan susah Bapak kerja yang betul kerja yang halal jangan ritual kepada Mbak Jarod ataupun dukun tidak ada yang bisa membuat kayak manusia orang-orang semua bilang udah kaya dari siapa tidak ada ada tetangga-tetangga teman-teman saya udah dari Bajarut masalahnya Pak bisa beli mobil Pajero Pajero enggak terus apalagi Aila terus apalagi Yes Yes apalagi luksyo rumah mewah terus apalagi yang kita juga pengen seperti itu ayolah bonggung dulu ayolah dengar kasihan Pak isinya sampai bongkak di Sambah Jarod Mbak Sambah Jarod tepari Sambah Jarod saya suruh layanin Bajarut gimana 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 ya saya ditidurin sama Bajarut Allah wazim bahaya itu mengkleng aduh ya lecetnya lecet nggak usah nggak usah dengerin ini orang siapa ini enggak tanya-tanya bangkan enggak ngerasain ya bangkan enggak tahu pelakuan Bajarut pada saat aku bilang saya pengen bawa mobil jes tapi kamu nya kayak gitu nggak mau saya udah nggak kuat saya sering dipaksa Abang buat kalian Bajarut ternyata kan pelaku gimana Bang menurut saya mah ini ya harus-harus aja di layanan ini ayolah udah harus-harus aja kemana harus-harus aja tidak ada harus-harus apa harus-haruskan kan bisa biar kaya kita Pak sini biar kaya kuku kasih tahu ya kalau Bapak mau kaya kap Bapak ini mau punya harta yang banyak Bapak kerja ya kerja udah kerja udah kerja banyak kerja belum kaya-kaya berarti satunya jalan kita harus ritual berarti Bapak ini tapi dengan adanya kerjaan Bapak bisa hidup bisa makan bisa dan makan nggak bisa beli mobil ini kayak pengennya mobil jes kayak orang-orang gimana sih mbak juga yang menutup minta mobil enggak saya mintanya ke dia bukan harus mintanya ke iya sama aja kamu kan tetap istriku jadi harusnya kamu udah layanin mbak Jarot sekarang ini mohon maaf ini ini pengen kaya Iya paham bapak ini kan ingin membahagiakan istrinya tapi dengan cara Bapak salah tidak mau bekerja mohon maaf mbaknya pun ini mau mobil tapi lihat tidak lihat kondisi keuangan juga tetangga katanya beli ini beli itu jadinya nggak saya akan mengapa ikuti tetangga Pak wajar mbak tak ke suami tak usah contoh-contoh tetangga kalau tetangga nyungsep di jamban mau kalau nyungsep jamban yang mungkin semakanya Mbak Jarot mah nggak mau pengennya Iya yang sederhana aja hidup Pak yang bisa enggak makan sehat bersyukur saja untuk kehidupan abang-abang kan enggak tahu di kehidupan kita ini enggak di rumah tangga kita yang setangga kita ini ini kan enggak tahu abang-abang taunya ya ya gini apa gini-gini Bajarot ini adalah dukun Iya betul Emang dukun itu tempat ritual tempat dukun di sini ya enggak apa-apa mau ke dukun juga yang penting kaya gitu dia itu memanfaatkan perempuan ah perempuan dimanapun ketika sudah sama dia yang ada itu habis Pak Bapak dengar sini sini Pak dekat Pak Bapak mau nanti istri Bapak ini beranak kambing Bajarot itu kau sekali ngemput anaknya seminggu sekali dikeluar mau kambing kek mau ular ke yang penting kaya gitu loh tega kalau begitu langsung katanya pengen beli me rumah mewah bikin punya apa itu curah kulkas yang ada pintunya dobel-dobel begitu kalau saya kerjaan seperti yang cari-cari gini ya cubut makan kita bukan menutupnya pengen iya orang-orang tapi jangan sampai nomor saya sempat ritual udah siap nah bawa-bawa gimana udah-udah menunggu biar lainnya udah isi saya bawa eh siapa enggak mau enggak mau dia bilang nggak boleh katanya takut jadi anaknya jadi apa jadi apa gitu ya enggak masalah katanya pengen kaya itu banyak sudah menunggu tidak ini bertiga mau apa kemarin mau tarik-tarik perempuan ini iya mau mengalami banget emangku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang pesan madu kimmercon dan produk lainnya daripada pokal alamului kimmercon sahabat-sahabat semua kini akan mendapatkan kupon undian umroh motor handphone dan lainnya setiap pembelian di atas 2 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan beratap umroh di setiap pembelian di atas 1 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan motor dan di setiap pembelian di bawah 1 juta sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan handphone silahkan sahabat-sahabat Dapatkan kuponnya di setiap pembeliannya, karena di setiap pembelian produk Kimmerchon bisa berkesempatan berangkat umroh, mendapatkan motor, dan mendapatkan hadiah handphone. Untuk memasang produk Kimmerchon, silakan buka Shopee dan kunjungi toko Kimmerchon al-Hikmah. Atau silakan sahabat hubungi nomor admin di 0812-1468-4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, malamnya. Mbak sini. Pastu nyari siapa? Mbaknya, eh. Bagaimana? Kita paksa saja. Tidaklah, tidak. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, 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 bang. Abang mundur, mundur. Bang, ini abang ditugasin oleh Kiki Jarot, Mbak Jarot. Untuk mengambil perempuan ini dijadikan ritual. Tapi saya tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak sesuai. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak usah. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang membawa mbaknya ini. Mau kemanapun tidak boleh. Wah, dia. Paham. Gimana, Gik? Ajar aja. Tunggu dulu. Kita tarik aja ini. Bang. Kalau saya sudah dipersiapkan segalanya itu. Tunggu, tunggu. Dengan perseratan-perseratannya dengan Kiki Jarot. Bang, abang siapa ngalang-ngalangin kami, bang? Aku di sini ada urusan dengan Mbak Jarot. Yang di mana Mbak Jarot ini mau kobra abli tempatnya karena sedang banyak ritual perempuan-perempuan. Abang ini anak banya Mbak Jarot. Betul. Abang ini anak banya Mbak Jarot. Dan akan membawa perempuan ini untuk ditumbalkan. Betul. Bang, dengar. Janji kita. Ditumbalkan abang ini tak usah bawa perempuan karena perempuannya tidak mau. Jadi ditumbalkannya pun salah. Tapi suaminya memperbolehkan. Apa suaminya? Sudah ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Ini sudah suaminya sudah siap. Makanya kami datang ke sini untuk membawa istrinya. Emang sudah ada perjanjian? Kalau sama dia. Sudah ada perjanjian belum? Masanya sama suaminya. Masanya sama suaminya. Udah. Makanya kami. Kita mau uang. Jangan tarik-tarik saja. Aduh. Kelamaan kita. Udah kelamaan ini. Diah-diah. Diam. Ambil lagi. Kalau bersikeras dijenongot. Pergi sekarang. Aku mau bawa pulang ini. Kita habis saja dulu. Yang mengalami kita. Kita tugasnya bukan sama dia. Kita tugasnya ngambil perempuan. kita urusan kita berarti kita bereskan udah nih ini lawan gue yang nyolik baru kalian bawa perempuan ini macam-macam mau anak buah jarot mau apa semuanya Honda yang sahaya semacam modar poin nggak bangun-bangun masih kuat nggak masih kuat langsung masih sampai 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 merosot gubal-gabel urusan kau yang berdua sini yang satu bawa disini aku tinggal kau satu orang lawan aku pula dari sini colok matanaku yang udah-udah itu anak buahnya Bajarot ya saya mah enggak peduli dia cuma jemput kok enggak peduli saya dengan mereka saya tetap harus tujuan saya ke Bajarot tidak 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 Pak banyak perempuan-perempuan ini yang hilang sesudah dikampur sama Bajarot Tengahun anak-anak Bajarot Mata tak ada nggak ada pokoknya harus ini udah ditunggu saya harus dijaga dilindungi jauh sampai laki-laki yang lain menyentuh bukan enggak melindungi karena dia akan punya keinginan saya kan harus mempunyai apa namanya menyukur apa menyemut bukan menyukur apa kopi menyukupi menyukupi kemauan dia gitu loh jangan lagi agak Anda ini kenapa sih masalahnya ikut campur mulu Pak mohon maaf mbak tenang baku nangisin tenang-tenang Pak dengar baga aku ini di sini mau berantas mereka Bapak salah di sini justru aku menyadarkan kalian semua dengan cara kalian itu salah tolong lebih baik tetap saya harus saya bilang ke Bajarot ya kalau gini caranya istrinya tidak mau sudah ketakutan tapi sudah berapa kali kau sama ke Bajarot lebih dari tiga kali tinggal meneruskan doang tinggal meneruskan 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 ritualnya supaya sebegitu terakhir puncak kan kita akan jadi kaya gitu oke 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 udah nggak kuat nih samping air kuno ini merosot ya Tepuk denganku ya kenapa sih Pak mau melulung itu bilang Iya dia ada bahkan dari rumah memang ibu mengiyahkan ibu mendukung sama ibu begini akan mau ke rumah Bang apa Biaro tadi ngomong iya pikir cuma mau main aja terus ternyata dipaksa malah mau ke rumahnya Kijarot ternyata dipaksa iya iya di Bajarot diapakan saja ya saya ditidurin sama Kijarot maaf Tungfirullahaladzim kok dengar tidak mau ditidurin itu kan namanya ritual Bon jadikan harap setelah kita selesai ritual bisa kaya terpaham tok dan iya dengar Pak Bapak ini ambil boleh kita berambisi mencari harta untuk menyenangkan keluarga boleh tapi caranya yang betul jangan menghalalkan segala cara sampai mengorbankan keluarga Bapak ini harus jatuh berpikir lagi Bapak tidak kasihan kurang udah lebih berpikir dan melibat bekerja juga kita belum kaya-kaya satu-satunya jalan kita harus ketemu Bajarot Bapak ini apa dihasil sama Bajarot ya dihasil siapa yang menghasil kita udah tujuan dari rumah sama-sama aku dihasil kita kan ingin kaya ya kan tetangga kita Oh apa namanya beli ini beli ini saya bilang saya bisanya cuman memberi makan coba terus ingin naik mobil yang baru Monda Jazz lah pengen punya ini aku bilang ayolah kita kembali jatuh tidak mau itu tidak mau sama sekali eh kameraman sebelumnya Bapak sini abang dengar kalau bersikeras seperti itu terus nanti Bapak ini kupatahkan nanti batang lehernya mau saya bilang Bajarot lawan Bajarot nanti ya saya memang udah udah bilang sama Bajarot ini mau bawah ini pun masih memang mempatahkan saya diam di sini makanya tidak usah kemana-mana ini istrinya itu mau bawa pulang ya semacam-macam jadi lebih baik Bapak ini bawa pulang istrinya paham tidak saya tetap mau bawa ke Bajarot ikut denganku saja membawa ikut dengan suaminya enggak bakalan kaya Iya ayo ayo cepet-cepet enggak akan kaya enggak kaya ayo kalau mau kaya ayo tidak kaya 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 apa maksudnya kaya 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 macam-macam Pak dengar ya lagi pula kau ini ambisinya kok keras sekali sampai-sampai-sampai ini siapa lagi ini coba sini 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 gini ya kalau disini disini sini dengarkan apa mereka ini kan sudah terikat janji dengan Bajarot ada pun sebagai kompensasinya itu wikwik ataukah yang lainnya itu urusan mereka mereka akan mendapatkan dari finansial dari pelimpahan wikwiknya itu ibu ini kan istrinya si Bapak ini ngapain kau ikut campur di sini apa ini apa diam Oke kita ambil aja Pak Bajarot kejam bukan perempuan mereka saja dihamdulillah eh diam dulu bapak ini tertekan oleh perintahnya si ibu lihat tahu tengok laki-laki pun hamil sama Bajarot tahu tidak hahaha ambil masa bisa laki-laki hampir beneran tidak ada lagi kalian membawa perempuan disini perempuannya mau kebawa disini paham nggak usah ikut campur kamu itu berarti kalau begitu melalat dengan tuh iya sudah menunggu tidak ini tidak kalau paksa lewati dulu mayat uangnya pun akan segera datang di malam hari nah terlihat tidak lewat jalan yang tidak disangka-sangka kalau masih nih tidak ada yang begitu ya jadi Bapak ini juga bisa memenuhi permintaannya si ibu kalau mau bawa perempuan ini langkah dulu mayatku wahan dalam juga nih udahlah ini urusan keluarga mereka berdua diurusanku kan tidak usah menjadikan ikut campur lah jadi macam-macam masalah dalam hal ini kalau kalau si ibu ini pun kembah jarot kita pun akan kecipretaan modarku ambil saja tidak ada Bajor sudah menunggu ya siap diam kau tahu saya kemana-mana Bu jangan kemana-mana Bu diam awas ayo biar saya hadapi ayo diam biar saya hadapi ayo diam biar biar kalau emang buka biar kita ada pengharap kalau mau kaya ayo 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 lah modarku yang enggak maju um kaluhur um kahanam tengah-tengah kejoketan mohon narkueng modar jam kau isu Allah 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 kita buat jadi patung, rapet, mudarka, kebilih kuing langsung, kubur, membuat pusing saya, panggil, saya panggil, saya panggil, saya panggil, saya panggil, eh, kau ini mau-mau saja, paham tidak, seharusnya kau menolak dari awal, kenapa mau, enak Mbak Jarot, karena saya takut sama abah godeng, takut? takut kenapa, takut akan saya disiksa mas, kalau saya nolak suami, boleh mau nolak suami untuk kalau tidak betul jalannya, kau ini macam-macam, lagi pula aku yang tahu otak-otak mbaknya ini sebetulnya sama-sama mau kaya tapi tidak mau kerja paham tidak coba duduk lu beri saja beri saya tidak usah duduklah mbak nanti ku bawa ke batipokan saja biar aman ya nanti mbaknya tak usah merituakan itu akan seperti itu lagi paham sekarang mbak tidak aku mau pergi biar aku mau ke tempat mbak jarod ya silakan macam-macam ini kemarin mbak jarod ternyata dia itu membuat tidak kemarin ya ternyata dia membuat ritual yang sangat perempuan wah nah disini perempuannya itu akan dikumpul semua dapat banyak dia dapat banyak makanya hati-hati jangan sampai ada korban-korban lagi kita selamatkan yang ini kita bawa dia pulang tapi eh tunggu dulu kok itu kayak kakak siapa ya Astagfirullahaladzim ternyata tadi itu mbak Godek sama istrinya bos Jordi Oh iya penggeling saya juga baru inget penggeling Astagfirullahaladzim mereka ini sebetulnya bukan tidak mau istrinya Jordi mbak Godek mereka kan sedang selingkuh sebetulnya iya berarti bukan istri asli ya bukan istri asli tapi si perempuannya menolak jadi bingung saya kan enggak kuat kali menggeling wah sudah pergi dia ya yang penting kita fokus ke bapak jarod kita habisi bapak jarod dan bang re dan kimatnya juga sudah ada di sini sebetulnya tinggal kita habiskan saja ada sini kepada sahabat dimana pun berada makanya selalu berhati-hati jangan mengutamakan ego kita karena terkadang-kadang kalau ego kita termasuk yang pertama contoh mau kaya tapi tidak mau kerja ingin cara instan nah akhirnya begini terjerumus ingat ya jangan sebetulnya dukung-dukungnya tidak bisa menggandalkan uang dukungnya tidak bisa mendatangkan harta kayak manapun dengan sekejap tidak ada itu cuma pembohongan saja kerja makanya di sini pun selalu berhati-hati jangan mau tertipu dengan bujuku layu yang manis nah disini pun kalau ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab banyak sekali oknum yang mengaku mengatasi semangat kimbercon meminta wah meminta ini meminta itu untuk kepentingan oknum-oknum ini jangan dipercaya aku tidak mau sahabat semua ini jadi korban-korban tipu ingat dimanapun sahabat berada ketika sahabat juga yang ingin berkonsultasi dan silaturahmi ke tempat kimbercon silahkan datang ke tempat kimbercon nanti kami arahkan jangan sampai sahabat diarahkan oleh oknum-oknum penipu makanya nomor kimbercon yang sudah dicantumkan di YouTube-nya kimbercon selain itu semuanya palsu kalaupun sahabat di sini ingin membawa kendaraan pribadi motor ataupun mobil ingin tempat kimbercon silahkan simpan nomornya dulu minta serlokan ke admin nanti admin akan menyelokan kepada sahabat semua dan disini kepada sahabat juga selalu berhati-hati setiap sahabat memasangkan produk kimbercon misalkan sahabat untuk menyembuhkan penyakit termasuk jantung, liper, paru-paru, ginjal, susbuntu, dan yang lain-lain itu bisa disembuhkan yang penting kita yakin kepada Allah SWT dengan penyembuhannya ya melalui perantaranya madu, perantaranya karmasunan bonam, perantaranya daun bidara, perantaranya jamu sakti ingat pula itu nah disetiap pemasanannya pun sahabat bisa dapatkan kumpon nah cara pesannya tinggal sahabat buka sopi ketika penyakitkan sopi tinggal tulis saja kimbercon al-hikmah karena disetiap belanja sahabat di bawah 1 juta mendapatkan kupon undian handphone di atas 1 juta sahabat mendapatkan kupon undian motor motornya motor second dan di atas 2 juta sahabat mendapatkan kupon undian umroh nanti akan kita kocok kalau umroh ini akan kita kocok setelah terkumpulnya kupon undian ini dan motor pun sama dan kalaupun handphone setiap sebulan sekali baik buat ini pelajaran kita semua jangan percaya kepada benda dan jangan percaya kepada manusia karena Allah paling membenci kepada manusia manusia yang mempercayai benda dan manusia ingat tidak menutup kemungkinan kejahatan ini ada di sekitar kita buat ini pelajaran ambil sisi baiknya buang sisi buruknya nanti kita lihat lagi nukah hidup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kemarin cara beli produk kimbercon di akun sopi ketika kimbercon al-hikmah di pencarian sopi kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimbercon mulai dari madu, jamu sakti kimbercon, kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah semua ada madu rukia, cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar kimbercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet, sihir, gendam, guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusahan di nomor whatsapp 0812 1468 4098 terima kasih